Tampang sangar sahir, suami habisi istri di Cimahi, dibiarkan membusuk di rumah. Kasus penemuan mayat wanita bernama Zakila Indri Winata, 21, di Jalan Pojok, Gangkarya Muda 5 Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, akhirnya berhasil diungkap. Mayat dengan jenis kelamin perempuan itu ternyata merupakan korban pembunuhan. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan polisi dan dibenarkan oleh Kapolres Cimahi, AKB Petri Suhartanto. Menurut Tri, polisi pun kemudian berhasil menangkap pelakuni yaitu sahir, 24, yang tak lain adalah suami dari korban. Kurang dari 24 jam, kita kembangkan dan kita ungkap-kita tangkap, pelakunya adalah suami korban inisial S, ungkapnya. Tri menjelaskan, sahir melakukan pembunuhan terhadap korban pada selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mereka sempat cek cok sebelum akhirnya pelaku menghabisi korban hingga meninggal dunia. Pelaku sahir terlihat dihadirkan di Mapolres Cimahi. Ia terlihat mengenakan kaos tahanan warna oranye. Sahir terlihat memiliki rambut gimbal keriting dan nampak tenang saat ditanya Kapolres. Akibat perbuatannya, sahir diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan, warga Jalan Pojok, Gangkarya Muda V Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita pada selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 malam. Mayat wanita inisial ZIW-21 ditemukan dalam sebuah kamar dengan kondisi telah membusuk. Warga setempat bernama Heni-62 mengatakan bahwa penemuan mayat ZIW berawal dari pengakuan saudara dari ZIW yang menciun bau busuk menyengat dari kamar ZIW. Jadi, saudaranya baru datang dari kampung, terus mencium bau busuk dari kamar ZIW kemudian lapor RT minta dicek. Pas dicek ada mayat kilat ZIW sudah bau busuk, kata Heni di lokasi, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.